Mention untuk Dandy 1460 yang udah kasih namanya kucing Eri Terima kasih banyak gue suka banget namanya dan mari kita beri nama kucing kita jadi Geri Terima kasih untuk Dandy 1460 Oke buat kalian yang namanya belum terpilih silahkan beri nama 3 villager ini Nama terbaik akan gue pilih Bisa kalian tulis 1 1 1 atau langsung 3 sekaligus Yang terbaik akan gue pilih dan akan gue mention di episode berikutnya Oke terima kasih banyak langsung aja kita mulai episode keempat kali ini Halo semuanya balik lagi bersama gue Fabian Firdaus disini di Beaton Survival episode keempat Jadi di episode keempat kali ini temen-temen gue rencananya mau ngebenerin yang ada disini temen-temen Ini kayak tanah-tanah gini ini kan berantakan nih ini mau gue rapihin Terus co-farm gue ini mau gue pindahin tapi gue belum tau ini gue pindahin kemana Dan ini yang kemarin kita bilang mau pindahin ke sebelah sana tapi belum sempat Mungkin sekarang bakal gue pindahin temen-temen Dan ayam disini mungkin nanti kita udah bisa jadi KFC ya Karena disini udah banyak banget telurnya ini kalau gue ambil tuh Langsung keisi gitu loh keisinya cepet banget karena udah terlalu full ya Ini di hopernya juga kalau gue buka pasti penuh ayam Penuh telur bukan penuh ayam Dan di belakang sini ini juga mau gue rapihin temen-temen Karena disini area hutan ya kan Cuma ini kayak masih berantakan gitu loh ini karena ada air ini Jadi kurang mantep lah jadi gue gak bisa nanem di bagian air ini Yang ada airnya gue gak bisa tanem temen-temen Dan juga aw gue akan merubah mushroom farm gue yang ada di dalam goa itu temen-temen Ini mungkin nanti akan gue ubah jadi lebih tertutup karena nantinya ini akan gue tutup temen-temen Yang bolong-bolong kayak gininya Ini kan masih banyak bolong nih ini bolong di sebelah sana depannya bolong juga Dan gue jatuh Dan disini masih banyak bolong-bolongnya tuh Jadi ini harus gue tutup dulu temen-temen Dan di bagian sini kayaknya gue bakal kasih kaca ya Karena bakal bagus sih kalau ada kaca disini Atau juga bisa ini nanti gue jadiin aquarium super besar Ya kita lihat nanti ini akan jadi jamur Tempat jamur atau aquarium terbesar yang pernah gue punya di Minecraft temen-temen Hmm aquarium kayaknya seru juga sih Tapi itu bakal nyusahin gue bawa air aja sendiri Oke kita lihat nanti Dan gue mau lihat-lihat dulu apa yang harus gue ubah Ini harus gue tutup juga temen-temen Jadi ini akan gue tutup sampai sana Dan berry ini kayaknya gue harus pindahin juga Kayak gitu Ini kayak masih Ah biarin aja deh Oke itu masih gak apa-apa Au 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 Sakit Bagi Dan apa lagi yang harus gue cek Oh iya ini juga harus gue ubah ya Kan kemarin ini mau gue ubah tapi gak jadi Ini mau gue gali temen-temen Pindahin Ini area untuk farm Atau disini atau disini Ya gak masalah sih mungkin disini Karena ini udah open udah enak udah luas Tinggal kita kasih air aja Dan digali-gali ini course dirt jadi dirt biasa Baru jadi farmland Dan disini juga udah ada airnya Jadi ya enak lah tinggal ngambil air dari sini Deket gitu ya kan Cuman ini harus gue terangin temen-temen Karena disini banyak banget Zombinya Creeper Wah skeleton juga Segala macem Sahabat-sahabatnya Dan juga Di episode kemarin Gue udah selesai buat Tangga naik itu Dan jembatan itu Dan dibantu sama temen-temen gue Yang pada baik-baik banget semuanya Disini dia nih Tangganya Weh Ini ada gerbang masuk ya Jadi nanti dari sini Niatnya gue mau ngebuat patung gue temen-temen Di atas rumah gue ini Patung berdiri gini Tegak Jadi kita keren aja gitu Kayak baru dateng Langsung ngeliat Wah gitu Terus langsung keliatan Aquarium ya kan Disini kalau ini beneran Aquarium gitu loh Dan ini Mau gue Rapihin juga Ini gak jelas banget Kenapa kepotong-potong gini Ya kan Dan ini kalau kalian masih kurang jelas Ngeliat Hasil dari jembatannya Ini gue kasih liat ulang Karena kemarin kayaknya Cuplikannya terlalu sedikit Ya kan Ini gue kasih liat ulang Nah ini dia jembatannya Temen-temen Jadi jembatannya ini Sebenernya gak lurus Melempeng gini aja Ini ada turunnya Satu blok Ini karena kita Desainnya Atapnya lurus terus Jadi keliatannya kayak Lurus aja gitu loh Ilusi optik pak Dan disini Gue kasih beberapa Fans untuk Desainnya Lebih-lebih Medival gitu lah Gimana gitu ya kan Dan juga Gue punya rencana Untuk menghidupkan kembali Desa ini pak Karena ini desa Zombie Eh zombie Villagernya udah pada mati Kemarin dia diserangin villager Diserang zombie juga Untung beberapa Ada yang sempet gue selamatin Gue bawa ke Base gue Temen-temen Dan gue udah minta tolong Kepada Bapak Adi Nugroho Gue udah minta tolong ke dia Untuk memperbanyak Villager gue Dan Akan gue taruh disini lagi Atau mungkin Bapak Adi bisa transport Villagernya Yang ada di base-nya dia Ke base saya pak Untuk taruh Di desa ini lagi Karena desa ini Udah kehabisan Villager-villagernya Hilang semua Jadi sebelum Gue transport Villagernya ini Nanti Di desanya ini Bakal gue buat Wall Yang cukup tinggi Ow Hampir Yang cukup tinggi Untuk Menjaga dia-dia Pada biar Kaga mati lagi Ya kan Gue gimana turunnya ini Oke Just die Oh Gak mati Gue kira Bakal mati Lihat awannya Bagus banget ya Oke Jadi Kita bisa langsung Mulai merapikan Tempat-tempatnya Tapi sebelum itu Gue harus cek dulu Resource-resource gue Cukup atau enggak Kalau gak cukup Gue nanti sambil Kumpulin resort Sambil kerja juga Temen-temen Jadi tuh Lihat tau Wow Pintu masuknya tuh Tempat matahari Terbenam Dan jembatannya juga Ini tuh Tempat matahari terbit Atau bulan terbit Gini loh Jadi Wah keren lah Ini barat Ini timur Bener kah? Iya bener Jadi gue akan Mulai ngetera dulu Tapi Sebentar 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 Gue harus ngeliat ini Dari atas Bagaimana Bagusnya Bagian ini Akan lebih Gue ratain lagi Mungkin Atau gue Hilangin Hmm Oh Atau mungkin Bagian sini Gue buat rumah lagi Temen-temen Tapi Kalau ini gue buat rumah Aquariumnya Nanti gak keliatan Hmm Oke Gue dapet Gue dapet Jadi nanti disini ada Tangga turun ke bawah gini Buat Masuk ke Portal Dan disini nanti Bakal gue jadiin Tempat chest gue Temen-temen Dan di gunung sini Tempat chest gue Yang sebelumnya Yang di tempat Ini Tempat ini Bakal gue pindahin Ke sini Chestnya semua Jadi ini bakal gue Hancurin tempat Sugar cannya Jadi tempat chest gue Bakal disini Dan ini akan ada Tangga Jadi ayam akan pindah Sapi juga Sapi mungkin masih pikir-pikir ya Pindahinnya Tapi Pasti gue pindahin Tapi gue pindahin Ke sebelah sana juga deh Area farm juga Ya kan Jadi yang akan kita Pindahin kali ini Chest Sapi Sapi Ayam Dan ngerapihin beberapa Blok disini Dan juga akan Buat aquarium super besar Disini temen-temen Oke kita akan Mulai projectnya Secepat mungkin Karena Ini akan menjadi Sangat menarik Temen-temen Setelah semuanya selesai Ini pasti akan Berubah banget Tempat ini Dan sebelum itu Gue harus tidur dulu Ini tempat udah gelap Tuh kan Dateng lah dia Oke jadi Gue udah siapin Beberapa Alat Ya cuma Sovel dan Pickaxe sih Karena disini kan Cuma ada Batu dan Tanah Untuk pohon-pohon Kayaknya nanti Masih gue harus pikir-pikir lagi Dan gue bisa mulai sekarang Kayaknya Oh tunggu dulu Kotak telur ini Harus gue kosongin dulu Temen-temen Karena ini nanti Bakal gue pindahin Jadi ayam-ayam ini Bakal gue Jadiin KFC semua Goodbye ayam Terima kasih udah nemenin gue Selama beberapa episode ini Dan Kalian harus pergi Dan akan diteruskan Sama generasi kalian Oke terima kasih semuanya Dan jadi gue nanti Bisa langsung buat Auto KFC ya Disini Karena kita udah gak pake Build ini lagi Kita akan pake Build yang terbaru Tapi sebelum itu Gue harus pindahin ini dulu Atau gue matiin ayamnya dulu ya Oh gue matiin ayamnya dulu Oke temen-temen Ini udah selesai Auto KFCnya Jadi disini Tetep ada dua kamar Gue kira bisa jadi tiga Tapi ternyata gue bingung Mau lari kemana tuh Yang ketiga hoppernya Jadi gue kasih liat dulu ya kan Nih Aduh Naik lewat mana gue Lewat sini Oke Jadi disini ada kamar pertama Ini ada ayam pertama tuh Dia pada burik-burik gitu Kepalanya Dan disini ada ayam kedua Jadi hoppernya ini Sama-sama menuju dispenser Yang ada di bawah hopper yang sini Dan Seperti biasa Dispensernya Kedetek sama Sama komparator Dan komparatornya Didetek sama repeater Dan repeaternya Ngelola redstone nya Masuk lagi ke dispensernya Jadi ini cuma Perputaran redstone aja Dan nanti kalau udah Dia bakal masuk kesini Secara otomatis gitu loh Sama aja sih sebenernya Dan selanjutnya Gue akan Mulai ngerapihin Area Portal gue Temen-temen Dan disana Akan gue jadiin Tangga juga Mungkin tangganya Enggak bakal dari kayu Sama kayak gitu Enggak Mungkin dari batu Karena Gimana ya Kalau dari kayu Masuk ke neraka tuh Kayak Kurang aja gitu loh Lebih enak dilihat Pakai Batu gitu Dan disini telur Masih banyak banget Panda mau telurnya Temen-temen Jadi gue gak buang Telurnya Sebelum gue buang Jadi mending gue simpen dulu Kita tunggu Si panda dateng Dia bakal ngambil telurnya Katanya Dan disini ada Kris empugan ringnya Adi Nugroho Kenapa Kris gitu Oke Jadi kayaknya Telurnya bakal gue Taruh disini Temen-temen Karena ini harus Gue hancurin juga Ini mau gue Jadiin storage Jadi sebelum Gue pindahin telurnya Gue harus Pecahin ini dulu Dan untuk Ini Apa ya Gimana gue Ngancurin Nanti kalau gue Hancurin Dia bakal jadi Buku-buku biasa Gitu Ya kan Mungkin ada Yang punya Silk Touch Atau gue harus Dapet Silk Touch Dulu Untuk Copotin itu Biar gak rusak Gitu loh Yo Oke Jadi si Bangalwi Mau kesini Dia mau Minjem Pink X Fortune Gue temen-temen Karena dia katanya Mau ngambil Beberapa Diamond Yang ada di Base-nya dia Karena lumayan juga Kalau pakai fortune Gue juga cepet banget Ngambil diamond Pakai fortune Sudah Satu stack aja Diamond gue Gak kerasa Gitu loh Kayak cuman Ada 4 blok Aja itu Tadi gue dapet Sekitar 24 Gitu loh So Jadi ini Harus Gue rapihin dulu Gue taro di Redstone nya Ini gue taro sini dulu Temen-temen Karena ini Berantakan banget Oke temen-temen Jadi kita lanjut lagi Eh makanan Yang mana gue taro Kita lanjut lagi Buat Ngerapihin tempat ini Karena kita akan Buat tempat ini Jadi lebih menarik Dan terutama di bagian ini Yang akan gue jadikan Aquarium Ternyata bukan Farm Untuk Mushroom Karena gue pikir Gak terlalu efektif Kalau mushroom Di dalam cave Lebih bagus Di miselium Gitu kan temen-temen Jadi ini lebih baik Gue jadiin Apa ya Aquarium itu Lebih bagus Temen-temen Gue mau ucapin Terima kasih Pada Bapak Adi Dugroho Yang kemarin Udah kasih gue Tanah banyak Gue pikir Tanahnya gak bakal Kepake Ternyata kepake Buat nge terraforming Terima kasih Bapak Saya tunggu Kiriman tanah lainnya Terima kasih Terima kasih Oke temen-temen Jadi disini Udah banyak Yang gue ubah Terutama di tempat Chess ini Kan tadinya disini Ada beberapa Furnace Dan blast Furnace Terus disini Udah gue buat Jadi satu jalur Gini Jalanannya Udah gue galihin Dan juga Carrotnya ini Udah gue Panen Mau gue pindahin Temen-temen Ke tempat farm Yang Kita rencanain Di sebelah sana Dan juga Aquariumnya Udah beres Ini gue dibantuin Sama Alwi Susilo Dan panda imut Terima kasih banyak Semuanya Gue dibantuin Ini dia Bawa Apa Wah Dibawain Coral Sama panda Terima kasih Mantep Jadi ini kita bisa Taruh coral Disini Ini Mega tanknya Belum keisi Si ikan Sama sekali Jadi baru Ada Aquascape Dan Ya Udah Dibawain Si pickle Juga Mantap Jadi yang gue Mau taruhin Yang ini Dulu Yang kecil Kecil Jadi kita Taruh dulu Di dalam Ini masuknya Harus Harus Lewat tanah Gini Temen Temen Nah Bocor Bocor Bukan disini Bukan disini Di sebelah Sini Mungkin Oke Pas Jadi yang ini Gue taruh Disini Yang kelihatan Kelihatan Wop Oke Taruhnya Di tempat Yang kelihatan Aja Nah Ini Ya kan Oke Udah semua Jadi tinggal kita Tutup lagi Dan kita lanjutin Kerja Yang lain Dan disini Juga udah Selesai Tangga Buat ke Nether Cuma Masih harus Didesain lagi Kalau kayak gini Terlalu polos Dan disini Bekas Chess Gue jadiin Trophy Head Gue taruh sini Itu gue ada Punya Trophy Ikan Ayam Babi Phantom Sapi Dan disini Juga masih Kosong Sih Kayaknya Kayaknya Sih Bisa Tau Ini Turun Satu Blok Lagi Kepala Itu Dihitungnya Satu Blok Bukan Bukan Slap Ya Hitungannya Jadi kita Harus Buat Lebih Turun Lagi Aduh Gak Bisa Naik Yah Jadi Bull Stone Nah Kayak gini Jadi ada Satu Blok Ini Juga Satu Blok Dihitungannya Oke Gue Kayaknya Udah Bisa Dari Keneder Coba Kita Lihat Dulu Kentangnya Udah Lama Ya Yaudah Kita Tunggu Kentangnya Jadi Dulu Baru Kita Pergi Keneder Oke Teman Mari Kita Jalan Keneder Ini Udah Perangkapannya Udah Lumayan Cukup lah Dan disini Ada Si Panda Imut Dia lagi Main-main Kesini Teman-teman Katanya Dia mau Cari Looting Padahal Villager Gue Looting Masih Level 1 Oke Gue Dari Nether Dan Sekarang On the Way Ke Nether Fortress Ini Kayaknya Jalanannya Tinggal Lurus Yang Bekas Gue Tama Alwi Nyari Jungle Jalanannya Kayaknya Masih Ada Cuma Gue Rada Lupa Belokannya Dia Kemana-mananya Jadi Harus Gue Cari Lagi Ini Lewat Sini Masih Nah Ini Udah Nether Fortress Ini Udah Nether Fortress Kita Kalo Sini Nah Cuma Gue Harus Hati-hati Di bawah Sini Gue Gak Tahu Ada Apa Nih Kalo Mati Apa Yang Hilang Gak Gak Terlalu Bagus Mudah-mudahan Oh Sial Baru 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 Gelap Gelap Sumpah Gak Kelihatan Dia Dapet Call Doang Lagi What The Hell Banyak Banget Aduh Aduh Ini Gue Gak Suka Tengkorak Hitam Aduh Udah Sakit Mati Gue Mati Gue Mati Gue Aduh Aduh Ini Api Keluar Dari Mana Lagi Iyalah The Blast Di Belakang Aduh Tengkorak Hitam Masih Banyak Eh 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 Men 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 Ow 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 Mati Ah Oke Gue baru aja selesai keluar dari nether fortress Setelah Gue mati berkali-kali Dan akhirnya Gue dapetin beberapa barang menarik disini Gue dapet Diamond Bone Block Sether Bricks Dan beberapa armor kuda Dan juga saddle Dan gue dapet Wither Skeleton Skull Dan Ancient Debris Ini gue masih belum tau ini Buat apa ini Tapi kata si Alwi Itu bisa buat jadi alat Entahlah Gue juga udah punya satu Di dalam chest gue Ini temen-temen Cuma Gue gak tau ini mau dibuat apa Netherite Scrap Tuh Tapi Apa harus dimasak dulu ya Kemarin kayaknya dimasak dulu dah Coba Gue bakar dulu Jadi gue Harus ngumpulin Berapa gitu Baru bisa lagi Ya kan Gue tadi udah mati berkali-kali nih Temen-temen Jadi Barang gue pada hilang Dan ya Beberapa balik Beberapa hilang juga Jadi ini gue harus rapihin dulu Yang terpenting Gue dapet Blastroad Ini tujuan utama gue Ke Nether Fortress Untuk cari Blastroad Karena disini Villager gue ini Berubah jadi Jombai Dia Gue harus jadiin villager lagi Temen-temen Nah Sekarang gue Tugas gue harus Ngebuat dia jadi Villager lagi Oke Jadi disini ada yang hilang Gue lupa Netherward gue hilang Tapi mudah-mudahan Gak pake netherward Bisa ya Gue harus cari Botol dulu Dan Air kalau gak salah Weakness Weakness gue inget Cara bikinnya Gue inget Gue inget Gue inget Gue inget Sumber air gue Dimana ya Di kolom sini Gue kasih Air ikan Air kali aja Air kali Gue kasih air kali Kita ambil air kali dulu Gue mau taruh Grass block Disana temen-temen Karena Itu kan udah Dirt biasa Bukan Bukan course dirt Tapi ya beberapa Ada nih masih yang kayak gini Gue pengen ini berubah Jadi Grass semua Jadi lebih keren aja gitu Mungkin nanti ini bakalan gue paculin semua Jadi dirt biasa Tapi ini bakalan lama Temen-temen Dan makan banyak Alat-alat gue disini Ini selama ini Tiap Nampak berubah-ubah lagi Aduh Yaudah Tinggal aja Dan nanti Rencananya ini Gue mau ubah jadi Grass semua Yang ada dirt-dirt Kocak kayak gini Tapi Tapi beberapa Kayak Apa ya Kayak di tempat sapi ini Kayak lebih cocok pake Pake course dirt Dan disini Kalo disini Gue lebih suka Prefer pake Yang hijau begini Nah nih Ini keren nih Itu Rapih gitu keliatannya Nah ini gue suka banget Di tempat-tempat yang gini Tuh Bagus ya Keliatannya ada Bambu-bambu di pojokan gitu Coba gue mau liat Ancient Debris gue Itu Buat apa gitu ya kan Ethered scrap Nah Itu buat apa nih Coba gue ada satu lagi Jadi 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 gimana gitu Wih Zombie dokter Tiba-tiba gue ada Achievement zombie dokter Pernyata ini udah berubah nih Ya kan Taduh Taduh Ini gue taruh dulu nih Netherite inggotnya nih Ah Satu biji aja Susah banget Kumpulin ya Sumpah Coba kita Liat ya kan Disini Ada Udah berubah Dia Jadi apalagi Wah ternyata Masih farmer Cuman lebih murah Aja ya ampun Dia jadi kayak Terima kasih gitu Ke kita Karena kita udah tolongin dia Dari zombie Jadi Manusia Kocak lagi ya kan Sebenernya disini Gue bisa aja Dapet looting 3 Dari looting 1 Looting 1 Looting 1 Gue butuh beberapa emerald Untuk dapetin looting Book ini 3 kali Dan nanti Gue enchance Gue juga butuh 3 pedang Dengan looting 1 Nanti digabungin Dan dia bakal Jadi looting 3 Gitu Dan sekarang Gue mau ke Tempatnya si Dolop Dia udah ngasih Koordinat Di 80 Minus 115 Cukup jauh sih Gue mau kesana Mau naruh Gue punya hadiah Spesial buat pak Dolop Karena dia katanya Mau tinggal di bawah laut kan Jadi Dia butuh Macam beacon Bawah laut Mungkin Kalau dia mau build Build gitu Jadi dia bisa nafas Di bawah laut Oke Gue udah sampai Di tempatnya Dolop Ini gue yakin 100% ini tempatnya dia Karena disini ada Kepalanya dia sendiri Dan kepala villager Oke langsung aja Aduh nyangkut lagi Oke Langsung gue taruh Di tengah gini Dan gue kelilingin Dengan Gold Oke Sudah Lanjut kita pulang Temen-temen So Iya Gue udah dapetin Beberapa ikan Kot 1,2,3,4,5 Yang gue dapet Dari villager Fisherman gue Ternyata dia jual ikan Tapi harganya Lumayan mahal Satu Eh saat Iya Satu bucket Of Kot Dihargain Tiga emerald Sama dia Tapi ya Rada gampang juga sih Gue dapet emeraldnya Dari dia Tinggal tuker perahu Akasia Jadi emerald Atau Kol Jadi emerald Dan sekarang Gue tinggal Taruh ikan gue aja nih Temen-temen Aduh Masuknya laut mana ya Lupa mulu Ikan-temen Ikanku sudah terisi Dan mari kita Lihat disini Mana ikannya Mana 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 Ikannya Aku Rima Kegedean Mana ikannya Sih Ini dia Uidih Mantap Itu dia pada main Di bawah-bawah Kayu Ya kan Gue rupa Nambahin rumput laut Nih sebenernya Bagus Bagus Uidih Mantep Udah kayak aqua scaper nih Mantep Lihat Ini juga atapnya udah gue ganti Tadinya gak ada Kayu gitu Terus gue tambahin kayu Jadi lebih Joss lah Lebih keren lah Gitu lah Coba kita kasih penerangan Ya kan Di Mantep Coba kita lihat dari atas Dari atas sana Dari atas sana Mantep Ini dia Garden update Temen-temen Mantep Tapi ini belum 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 selesai banget ya Cuma udah Keren lah Gitu lah Ini ayamnya kita lihat Udah berapa Udah 11 Dan disini udah gue kasih chest Ini yang atas buat Hasilnya Yang bawah buat bibitnya Gitu Tapi pengecualian Buat kentang sama Carrot ya kan Ui Tempat gue udah terang gitu loh Udah rapi Udah cakep ya Gak kayak pas pertama kali Dateng kesini Tempatnya berantakan Parah Ini udah lumayan Bagus nih Udah lumayan rapi nih Tinggal area hutan aja Yang belum kita rapihin Temen-temen So Ya Kayaknya episode kali ini Sampai sini aja Kita udah ngebuat Aquarium Dan kita udah Buat sawah Dan juga Kita udah Ngedapetin Villager kita Kembali Setelah dia berubah Jadi zombie Temen-temen Dan terima kasih banyak Yang udah ngasih nama kucing gue Gue appreciate banget Itu semua Walaupun kalian Namanya belum kepilih Tapi next time Pasti akan gue pilih Salah satu dari kalian lagi Dan terima kasih banyak Udah mau klik video ini Jangan lupa klik like Comment share Dan subscribe Karena dukungan dari kalian Akan sangat berharga Buat gue temen-temen Nantikan episode Kelimanya Oke semuanya Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax